Intro Pada soal kali ini diketahui seorang pelari melakukan istirahat setelah berlari. Ditanyakan apa yang terjadi berkaitan dengan ADP dan ATP pada saat pelari tersebut melakukan istirahat. Disini konteksnya seorang pelari habis melakukan kegiatan yaitu berlari. Dimana kegiatan berlari ini, saya tuliskan yaitu berlari. Maka yang terjadi pada otot adalah kontraksi otot rangka. Kita tuliskan kontraksi. Nah, ketika otot melakukan kontraksi, maka berarti otot tersebut membutuhkan sebuah energi. Nah, dimana energi ini akan dibutuhkan oleh otot untuk merecovery dari kekurangan energi ketika otot berlari yaitu ketika beristirahat. Dimana energi pada tubuh itu berubah ATP dan ADP. Nah, sekarang logikanya dipakai bagaimana ketika seorang pelari selesai melakukan kegiatan berlari yang membutuhkan energi, maka ketika beristirahat, apa yang terjadi dengan ATP dan ADP-nya? Nah, tentu saja ketika otot melakukan kontraksi dan melakukan kerjanya secara berlebihan, kemudian setelah dia istirahat, maka ATP dan ADP-nya otomatis akan berkurang atau turun. Sehingga kesimpulan pada soal kali ini adalah jadi ATP dan ADP akan menurun karena disebabkan adanya kontraksi otot yang membutuhkan energi dan hal itu akan dipakai ketika otot melakukan istirahat. Seperti itu pembahasan untuk soal kali ini.